Kabar kurang mengenakan datang dari penyanyi asal Kanada, Justin Bieber. Suami Hallibald Wynn tersebut baru-baru ini mengumumkan jika dirinya didiagnosa sindrom Ramseyhan. Hal tersebut dibagikan Justin Bieber melalui unggahan video di Instagram pribadinya pada Sabtu 11 Juni 2022 kemarin. Justin mengatakan sindrom Ramseyhan itu menyebabkan ia mengalami kelumpuhan di sebagian wajahnya. Justin menyebut sindrom tersebut disebabkan oleh virus yang menyerang saraf telinga dan wajahnya. Akibatnya, hanya sebelah wajah saja yang merespons gerakan Justin Bieber. Ia lantas memberikan contoh dengan menggerakkan anggota wajahnya yang lain. Berikut fakta-fakta terkait Justin Bieber yang didiagnosis mengidap sindrom Ramseyhan. Yang pertama, seperti diketahui dalam waktu dekat Justin Bieber akan memulai tour dunianya. Justin's World Tour seharusnya mulai digelar pada 13 Juni 2022 sampai 25 Maret 2023 mendatang. Namun karena alasan medis, Justin terpaksa menunda sebagian konsernya itu. Pelansir laman justinbibermusic.com, lokasi pertama konser Justin's World Tour 2022, diselenggarakan di Madison Square Garden, New York. Terkait kondisinya, pelantun lagu Love Yourself itu berharap agar para penggemarnya bisa mengerti. Selain beristirahat untuk pemulihan, Justin juga harus melakukan latihan wajah. Dokter menyebut latihan wajah tersebut akan membuat sarafnya kembali normal. Fakta kedua, yakni kelumpuhan yang terjadi pada sebagian wajahnya membuat Justin kesulitan untuk makan. Saking sulitnya, hal itu membuat Justin sempat merasa frustasi. Fakta terakhir, kabar sindrom Ram Saihan yang menimpa Justin membuat para penggemarnya sedih. Tagar We Are With You Justin juga sempat bertengger di trading topik Twitter Indonesia. Setidaknya ada lebih dari 25 ribu cuitan yang menyuarakan tentang suami Hailey Baldwin itu. Banyak pengguna Twitter yang memberikan dukungan hingga doa untuk Justin. Warganet pun berharap Justin bisa segera pulih dan kembali beraktifitas seperti sedia kalah. Terima kasih telah menonton!